Dinas Koperasi UKM Kota Palembang, Sulhijawati menyebut adanya transformasi digital bagi pelaku UMKM membantu pemerintah menjaga stabilitas harga serta mendukung pemulihan ekonomi. Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Palembang, Sulhijawati menyebut UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian karena memberikan kontribusi 60,9% kepada PDB dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 96,9%. Meski para pelaku UMKM yang terdampak COVID-19 bahkan sempat usahanya gulung tikar, Dinas Koperasi UKM Palembang terus berupaya menggali potensi UMKM berkembang dengan melakukan berbagai upaya. Yakni melakukan pelatihan kepada UMKM, mulai pelatihan pengemasan produk, cara pemasaran produk secara online, serta memasarkan produk melalui e-katalog sehingga pemerintah bisa belanja produk dan UMKM melalui e-katalog. Bahkan secara nasional itu memberikan sumbangan 60,9% PDB kita. Kemudian penyerapan tenaga kerja itu 96,9%. Kalau dampaknya mungkin terkait dengan kondisi ekonomi mungkin ada yang banyak yang gulung tikar atau gimana? Nah, pada saat COVID-19 kemarin iya. Tapi sekarang berangsur-angsur membaik. Karena selain kita memberi bantuan seperti ini, kita juga memberikan pelatihan. Jadi agar mereka tadi tidak ketinggalan. Jadi ada pelatihan packaging, ada pelatihan cara memasarkan produk secara online, kemudian cara kita melatih mereka untuk masuk dalam e-katalog kita, supaya barang-barang mereka dapat pemerintah kota Palembang belanja di e-katalog tersebut. Dengan bangkitnya UMKM, dinas kooperasi UKM Palembang optimis, ekonomi segera pulih, dan inflasi dapat dikendalikan. Abidin Rewanto, PAL TV